Yang akan diganti Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memperiksa 18 pengusaha di Cambi terkait suap ketuk palu RAPB di Cambi tahun 2017-2018. Selain itu, dua pegawai di Dinas PUPR Provinsi Cambi juga ikut diperiksa pada Senin 10 Januari 2022. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemberiksaan terhadap 20 orang sebagai saksi untuk tersangkau api permansa di lantai 2 gedung pada Cambi Senin 10 Januari 2022. Jorubicara KPK Ali Pikri mengatakan pemberiksaan dilakukan masih terkait suap pengesahan RAPBD Provinsi Cambi tahun 2017-2018. Dari kalangan pengusaha terdapat nama Muhammad Rabwal selaku pemilik terapel PT 8 Benua Nusantara, Nur Apriyanti Direktur PT Arta Geraha Persada, Prennandes alias Otong selaku komisaris PT Angkasa Indah, Hasanuddin, Samson Yahya Direktur Utama PT Jayaan Eka Sakti, kemudian ada Irawan Nasution Direktur Umum PT Maha Rupa Abadi, Iskandar Zulkarnain, Direktur PT Handi Mega Pertama, Karyadi, Halis Mustiko dari 4 Pilar Advertising, Rini Anggraini Putri, Rudi Adriansa, Direktur CV Bedaro Persada Abadi, Sahat Doli Tambunan, Komisaris PT Media Sorot Jaya Abadi, Subaktur Direktur CP Arun Putra Pertama Mandiri, Selanjutnya Sumarto alias Apung, Direktur PT Sanibari Mega Pekasa, Suryadi Direktur PT Sumber Sedayu, Tetap Sanolingga Wahyu Yandi, Komisaris PT Jangga Persada, dan terakhir Direktur PT Wahyu Persada. Sedangkan dua lainnya adalah timbang menurung selaku kabit binamaga Dinas PUPR Provinsi Jambi, dan rosnitas selaku PTT Dinas PUPR Provinsi Jambi. Pemeriksaan KPK di Gedung Mabodacambi rencananya dilakukan hingga Rabu 12 Januari 2022.